Selain menggeledah ruangan kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofian di lantai 9 gedung DPRD DKI. Dari ruang kerja kader Partai Demokrat itu, petugas membawa sejumlah dokumen. Dalam penggeledahan selama hampir 2 jam itu, penyidik juga menyita 2 unit laptop dan 1 unit layar LED untuk bahan pemeriksaan. Dalam kasus UPS ini, 5 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Satu di antaranya yakni mantan pejabat DKI Jakarta, Alex Usman, sudah masuk ke persidangan.